Baik, di video kali ini kita akan membahas tugas yang kedua yaitu tentang perulangan bersarang dengan hasil yang akan kita cari adalah seperti ini. Oke, jadi disini ada simbol, simbol tanda pagar. Jadi simbol ini kita tampilkan mulai dari 5 simbol, 4, kemudian 3 simbol, 2, kemudian terakhir 1. Nah sebelum kita buat programnya, jadi kita pelajari dulu polanya. Kalau di dalam perulangan, jadi kita supaya gampang memahami pola, kita bisa ganti simbol-simbolnya ini menjadi angka terlebih dahulu. Ya bisa kita lihat daripada yang paling atas disini ada 5, di bawahnya ada 4, kemudian 3, 2, 1. Kita ganti menjadi angka 5, 4, 3, 2, 1. Ya, jadi itu pola yang pertama yang akan kita buat. Oke, menggunakan perulangan sehingga menampilkan angka 5 sampai 1. Nah sekarang kita buat ke dalam bentuk pemrogramannya. Nah jadi disini saya buat dulu diketahui. Jadi ada simbol, simbol yang digunakan adalah tanda pagar. Oke, saya isi spasi disini. Nah kemudian ditanya. Ditanya. Yang ditanya adalah kita harus membuat pola. Membuat pola dengan simbol. Nah kemudian untuk proses penyelesaiannya. Jadi kita akan menggunakan perulangan disini. Kita buat for. Jadi saya menggunakan autocomplete. Nah disini kita tentukan nilai awalnya berapa, kemudian batas perulangannya, dan juga apakah dia increment atau decrement. Nah untuk pola perulangannya disini, jadi kita lihat nilai awalnya adalah 5. Ya ini nilai awal. Sedangkan nilai akhirnya adalah 1. Dari 5 menjadi 4, ini nilainya berkurang 1. Begitu juga dari 4 menjadi 3, kurang 1. 3 kurang 1 jadi 2. 2 kurang 1 jadi 1. Polanya sudah jelas, tergambar seperti itu. Jadi kita masukkan disini nilai awalnya adalah 5. Kemudian disini batas perulangannya adalah, perulangannya akan terus dilakukan sampai variable i, ini nilainya lebih dari, akan terus berlangsung sama dengan 1. Nah satunya termasuk. Oke, 1 termasuk disini. Kemudian, karena nilainya berkurang, jadi kita akan menggunakan decrement, bukan plus-plus tapi minus sebanyak 2 kali. Atau kalian bisa membuat seperti ini. Minus sama dengan 1. Oke, jadi itu sama saja. Kalau sudah, sekarang kita coba tampilkan hasilnya, berupa angka dari variable i. Oke, kita coba lihat hasilnya. Jadi 5, 4, 3, 2, 1. Sudah sesuai dengan pola yang pertama. Next, selanjutnya saya akan gambarkan pola yang lebih detail lagi. Dari yang awalnya, 5, 4, 3, 2, 1. Kita lihat lagi lebih jelas. Nah kalau disini, pola ke samping atau horizontalnya seperti ini. 5, 4, 3, 2, 1. Kemudian disini, 4, 3, 2, 1. Di bawahnya 3, 2, 1. Di bawahnya 2, 1, terakhir 1. Nah polanya seperti ini. Yang lebih detail. Jadi ada pola vertikal dari atas ke bawah tadi. Dan sekarang pola horizontal. Dari kiri ke kanan. Itu yang akan kita buat sekarang. Nah jadi caranya kita akan menggunakan for di dalam for. Jadi di dalam for kita tambahkan for. Nah kemudian variabelnya, karena tadi sudah kita gunakan variabel i. Jadi sekarang supaya berbeda namanya, saya gunakan variabel g. Kemudian nilai awalnya. Nilai awalnya adalah 5. Kemudian batas perulangannya sampai 1. Nah jadi itu kita coba selesaikan sekarang. Jadi nilai awal, kita buat disini nilai awalnya. Nah untuk nilai awalnya, jadi nilai awalnya akan berubah-ubah. Bukan 5. Jadi setelah 5 dia berubah menjadi 4. Setelah 4 dia berubah jadi 3. Dan seterusnya. Oke kita coba disini. Menggunakan nilai awal misalnya. Saya pakai 1. Kemudian untuk nilai batas akhirnya, saya pakai variabel i. Kemudian kita lihat outputnya disini. Variabel j. Yang ini variabel i-nya kita disable dulu. Kita fokus ke variabel j-nya. Oke 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 1. Supaya lebih jelasnya, kita tambahkan BR disini. Setelah perulangan yang kedua. Oke polanya bisa seperti ini. Oke atau seperti ini. Jadi sama aja. Yang jelas bentuknya akan sama. Sudah. Nah, kalau sudah seperti ini. Kita tinggal ubah huruf atau variabel j ini. Yang kita panggil adalah simbolnya. Variabel simbol. Jadi hasilnya seperti ini. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Jadi seperti itu penjelasan untuk tugas yang kedua. Kalau kurang jelas bisa ditanyakan di Google Classroom. Terima kasih sudah mengerjakan tugasnya. Sampai jumpa di sesi video berikutnya. . selamat menikmati